di atur ini apakah memang mereka itu idea niat IPO apakah memang perusahaan-perusahaan ini IPO itu memang mau hanya mau merauk uang dari market karena seperti yang kita lihat ya kelihatannya IPO-IPO saat ini tuh dijual dengan value yang relatif mahal gitu ya Iya kan terus ya ujung-ujungnya ya arah sekali atau dua kali dibanting gitu ya terakhir tuh yang paling yang agak miris tuh teguk ya TGTG UK gitu ya cuman parah juga tuh lalu melihat IPO saat ini tuh gimana sih Apakah lu masih menyarankan sebenarnya ngikutin emiten F emiten IPO ini gitu kan gua gua kadang gunanya nih buat ikut IPO itu eh based on anda rekannya siapa kemudian hitung-hitungan kau dia punya waran itu eh potensial mereka bakal lebih profit di induk atau di saham warannya itu itu semua gua gua prediksiin lah gitu cuman kalau lu tanya gimana pandangan gua soal IPO saham di bursa ya mungkin kita kita sependapat lah maksudnya banyak yang gua lihat itu justru bukan untuk benar-benar IPO banyak yang sorry to say eh jadi eh apa liquidy exit liquidity gitu-gitu exit exit plan gitu ya nggak mati mereka di bisnis yang nggak bisa profit kemudian nyari jalan kurang keluarnya tuh dari si IP dari IPO di bursa dan bahkan gua lihatnya sebenarnya eh aturan syarat IPO bursa juga menurut gua kurang-kurang tepat ya karena lu 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 kita bisa lihatlah kita bisa buka prospektus itu seharusnya mungkin isinya cuma berapa karyawan terus eh lokasi perusahaannya juga enggak gitu jelas gitu-gitu ya jadi ini gua lihatnya tuh eh kebanyakan tuh kebanyakan tuh tuh perusahaan-perusahaan yang enggak enggak gitu oke enggak gitu bagus gitu kalau lu 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 nyarinya yang tapi ada nggak yang menurut lu bagus ada tapi rata-rata tuh yang bagus menurut gua tuh yang gede gitu yang yang IPO sharenya gede kayak 40 juta lot ke atas gitu-gitu itu itu mungkin oke dan tapi balik lagi yang namanya IPO gua nggak nyaranin tuh lihat fundamental kenapa karena gua ngerasa setahun setahun pertama itu masih banyak kepentingan jadi harga yang tercemin di pasar itu belum bener-bener harga yang tercemin sesuai dengan fundamental si perusahaannya itu gitu masih ada yang kemahalan gitu-gitu kan nah itu itu yang gua lihat eh butuh kalau emang lu mau invest di saham-saham yang baru IPO gua sih nyaranin tuh setahun dua tahun setelahnya baru lu pertimbangin gitu tapi kalau lu dari IPO lu masuknya eh masuknya lu IPO nya lu masuk karena buat invest tuh gua nggak nyaranin gitu karena itu pergerakan harga masih banyak kepentingan lah lu IPO pasti ada kepentingan untuk profit segala macem kemudian lu IPO masih ada tipik paling belakang segala macem itu kan secara teknisnya kan itu banyak gitu loh kalau orang kan maksudnya nggak semua orang tuh bisa hitung kan dan semua nggak semua orang tuh ngajarin ilmu yang bisa hitung gitu loh nah itu ya itu yang terhadap lebih bahaya jadi pinter-pinter lah jangan kejebak lah ya jangan jangan udah kejebak di market gini kejebak lagi nanti di IPO karena si A ngomong begini si B ngomong begini gitu ya susah ya adanya malah bikin demotivasi gitu di market ya ya malahan akhirnya nyalain bursa apa saham ini kan judi gitu loh padahal kan sebenarnya lu kalau lu belajar ya lu bisa hindarin lu bisa hindarin ini kan bisa hindarin yang bakal kejadian jadi jelek lah gitu silahnya lu serius kan kalau tapi kalau lu gua rasa kalau lu cuma nyari fokusnya nyari saham cuan doang ya lu fokus utama lu adalah mendapatkan profit itu menurut gua itu adalah juga signal lu gagal Hai ya 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 sih ya sih ya sih nggak susah Hai Oke dan eh 20 hari ini ya kalau nggak salah FOMC ya hari ini malam ini jam 1 ntar jam 1 ya gimana pandangan Hai naik atau naik sih karena beda on the fact ini kemarin kan udah bakal menunjukin dua kali kenaikan ya dua kali kenaikan ya terus konsensus pasarnya kan juga menilai 25 basis koin bakal naik lagi walaupun inflasinya udah nyentuh 3,1 ya kalau masalah nah tapi gua ngerasa eh kenaikan inflasi eh kenaikan suku bunga ini bukan cuman karena inflasi tapi mereka juga harus jaga mata uang mereka dollar kan sempat di bawah DXY kan sempat di bawah 100 kan 100 ya Nah itu gua rasa dengan kenaikan suku bunga kemudian mereka baru ngelolosin debt ceiling yang merengkap kan harusnya mereka mempertahankan eh dollar itu biar menarik gitu loh gitu Nah itu itu yang gua lihat dan gua ngerasa kayaknya market juga udah price in dengan kenaikan 25 basis point itu udah nggak terlalu masalah bahkan ketika ternyata nih misalkan ternyata surprisingly si the fact nya menahan hal sehubungan nah itu buat ke equity itu kenceng buat ke riski aset itu kenceng gitu Nah beda cerita kalau ternyata tiba-tiba dia naikin 50 basis point nah itu itu menurut gua nggak mungkin dan begitu itu kejadian pasti kita rontok masih riski aset pasti rontok gitu loh gitu Nah masalahnya akhirnya gua lihat kalau masih ada kemungkinan naik dua kali kali ini tuh berarti artinya US Bonsi mereka juga masih masih menarik kan karena dari awal tahun kita memprediksi mereka itu bakal cut rate kan ya ya tapi kan akhirnya kayaknya gua lihat beberapa riset analis itu akhirnya memprediksi kayaknya cut rate nya tuh bulat apa tahun depan bukan tahun depan bukan tahun ini jadi ya kita bersama lagi mundur ya cut rate nya ya tapi ya ini kemarin Gubernur Pak Ferry juga Gubernur BI cukup bold juga ya masih berani nahan suku bunga yang udah beberapa bulan ini 5,75 ini karena nggak mau nggak mau fit fit karena kalau dia nggak ketahankan terus udah betapa eh peternya masih naik ya jarak kita kan ada lumayan gitu gimana pun kan credit ratingnya US kan lebih bagus ya dibanding kita kan itu itu yang itu yang menurut gua tuh eh kita menurut gua dan kita dan menurut gua kita nahan tuh juga udah bagus gitu udah bagus nggak mungkin tapi menurut gua sih tapi apakah dunia yang kita menahan ini menurut lu equity kita lebih tidak lebih tertekan dibandingkan kita ikut menaikkan enggak karena kalau kita ikut menaikkan pun eh gua merasa bakal sama aja ya nggak ada impact signifikan ya kalau kita naik 25-50 basis point ya bener malah gua takutnya kalau paling impact nya tuh ya yang sektor-sektor rate sensitif bakal kegoncang lagi ya kan otomatis kayak nggak usah ngomong properti lah tapi yang paling paling simpel itu kayak sektor kredit kendaraan bermotor segala macem nah itu kan juga bakal berimpaknya mungkin salah satunya nanti impact nya ke kejualan motor gitu dan berujungnya ya impact nya ke GDP kita juga ngomong-ngomong yang lu lihat cuman kayaknya kalau lu nanya signifikan apa enggak gua merasa nggak nggak bakal signifikan sih nggak bakal signifikan ya kalau pandangan lu ya ngomong-ngomong sektor propertihan nah akhir-akhir ini kalau kita lihat IDX properti itu menarik ya menurutku masih bakal lanjut nggak properti ini dengan dengan suku bunga yang quote-unquote masih mahal ini masih atau bahkan ini adalah last chance sebelum mereka istilahnya gua nggak tahu ya ini pandangan apakah ini memang sebenarnya last chance sebelum mereka bakalan menunjukkan bigger-baggernya dengan jangka yang lumayan panjang ya tentunya ya atau gimana karena kan ya habis suku bunga naik ising biasanya gitu kan habis ising kakret otomatis suku bunga turun gantuan ya betul-betul gua lihatnya ini masih ada chance dan namanya eh masih ada ada potensi mereka akan naik lagi bahkan mungkin sekitar 20 persenan tuh masih dekko bigger mungkin kalau di blue chip properti-properti blue chip tuh gua rasa enggak agak susah ya kalau lu mau menjadi beker gitu kecuali kalau yang megang yang megang pasti lowestnya mereka di awal tahun atau mungkin tahun lalu gitu ya tapi kalau yang sangat sekarang mau masuk mungkin gua rasa 30 persenan di blue chip masih dapat cuman kalau masalahnya masalahnya itu yang kecil-kecil yang terutama perusahaan-perusahaan properti yang middle-low ya middle-low itu kan sampai sekarang masih terbentuk sama apa pengeluaran-pengeluaran dari orang apa masyarakat yang middle-low juga kan gitu maksudnya orang sekarang tuh buat beli apartemen apartemen yang mungkin standar ya standar itu kan masih rada agak susah gitu maka kayaknya contoh GP2 yang gua lihat harga apartemennya cukup murah walaupun itu masih dalam tahap bangun ya lingkungannya dalam tahap bangun itu pun masih dinilai cukup rendah gitu jadi gua rasa daya belinya ekonomi menengah ke bawah itu masih kurang beda cerita kalau mungkin itu properti yang menengah ke atas gitu ya mungkin Landed House itu mungkin jauh lebih tertarik jauh lebih ada nafas lah gua lihat gitu oke oke eh ini tadi ada ada satu kutipan menarik sebenarnya dari itu yang mungkin gua samberikan di sini adalah adalah menengah disparitas gitu ya disparitas antara menengah-menengah ke atas sama menengah kebawah gitu ya kita mungkin kebawah gitu ya Nah kalau lu sendiri nih ngerasain nggak sih sebenarnya ekonomi Indonesia menengah kebawah itu sebenarnya memang belum pulih sangat-sangat belum pulih dibandingkan covid nih iya iya bener gua 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 kemarin si Afin cerita terus gua juga iseng-iseng kan iseng-iseng kadang tuh kalau weekend tuh gua suka muterkan di tempat gua tinggal belakangnya kan ada eh apalah rumah kayak pasar-pasar tradisional gitu-gitu gue tuh kayak kadang tuh suka beli nasi kuning gitu jadi gue jalan ke situ nah gua sempat iseng-iseng juga nanya Pak gimana jualan maksudnya dibanding sebelum covid oke nggak gitu bagus nggak gitu dia bilang ya kalau dibanding dulu yang nggak sebagus dulu gitu Pak gitu dan rata-rata memang kayak gua liatnya pada susah nyari income ya kalau yang menengah kebawah karena daya belinya kurang kemudian karena daya pendapatannya juga kurang kan nggak sekenceng middle-middle apa menengah ke atas gitu loh nggak nggak sekenceng itu kalau middle apa menengah ke atas itu kan satu mungkin kita bisa ngambil dari apa dari batubara batubara kan lagi profit-profitnya nah mereka yang bisa putar ke uang jajannya mereka mereka pembelanjaannya mereka kan gitu cuman kalau yang menengah kebawah memang sama mereka sih rata-rata ngerasa nggak terlalu bagus gitu nggak tahu mungkin kalau teman-teman di sini yang tinggal di daerah kebetulan emang lagi apa mungkin punya pengalaman bisa share juga kan di kommenter jadi bisa sambil ini melihat nah eh menariknya kan kalau gua nggak salah inget ya di Indonesia itu kontribusi UMKM itu 61,1% secara GDP ya eh sisanya sekitar 38-39 persenan itu industri-industri besar lah eh ada ini setelah sihan yang what will happen kalau disparitas ini tetap istilahnya eh get get disparity ini nggak mengecil gitu tapi terus melebar gitu lu akan melihat impact apa nggak di equity atau di market yang lainnya dan kira-kira ada nggak gambaran-gambaran any time apa yang bakal terimpek nih baik itu impact buruk maupun impact bagus ya kalau ada suatu kejadian kan pasti contoh kayak kofit kf naik gitu kan yang lainnya turun itu tapi kf enak naik gitu apakah lu melihat ada satu opportunity dan ada satu threat nggak di sektor-sektor yang ada di market kita saat ini kalau boleh pasti yang ke-impact pasti sektor non cyclical cyclical yang emang target marketnya menengah kebawah itu pasti ke-impact pertama ya contoh misalkan kirals ya rals itu kan cyclical yang eh menengah kebawah kan gitu ya Nah itu itu kemarin juga gua baru ngobrol sama Arvin dan lain-lain itu juga belum nggak usah masalah itu sih kita sekarang banyak banyak banget tuh eh produk-produk di luar perusahaan-perusahaan TBK produk UMKM lah istilahnya atau mungkin mereka import dari China terus mereka jual di tiktok shop segala macam online shop gitu-gitu kan itu itu kan juga setidak apa kau secara nggak langsung kan juga baik memberi impact akan ke perusahaan-perusahaan apa ke lu tadi menggunanya emiten emiten yang memberi impact gitu jadi gua biasanya mungkin akan yang akan kena itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang target marketnya menengah kebawah itu itu bakal keimpaksinya kecuali kemarin kemarin itu gua sempat baca di Twitter tuh ada perusahaan rmcg itu dia bakal ngelakuin maklon lu tau ngisih maklon ya ya mereka bakal jadiin titip produksi lah nitip produksi ya ke maksudnya nah itu 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 bakal katanya salah satu perusahaan yang listing di 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 bursa yang bakal ngelakuin hal itu gitu dan 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 dan